Guys, sekolah yang paling sering bertanya ke saya, itu adalah Kok kerja remote work ini bisa langsung full salari seperti di Indonesia apa enggak? Ini pertanyaan yang wajar diterima, namun harus diluruskan dulu Kesalahan pertama dari kamu sebelum join di remote work atau up work adalah Merasa dengan kata-kata freelancer, itu uangnya enggak banyak Kerja habis itu enggak, ya kan? Beda, lebih baik aku jadi satpam aja deh Yang kerja tiap hari masuk, dijamin tiap bulan digaji Ya dijamin, cuman kan UMR Kalau kamu kerja remote work, ya betul, enggak full time Kalau kamu mau, kamu bisa kerja sekedar nyelesaikan proyek, kemudian rampung Ya sudah, enggak lanjutin lagi kerjaan Ada banyak teman-teman yang lebih suka seperti itu Kenapa jadi dia enggak kerja tiap hari? Sehari cukup 4 jam maksimal Kenapa seperti itu? Karena rate-nya tinggi, itu aja deh Kalau kamu merasa, baik aku kerjaan yang pasti-pasti aja, ya kan? Tapi pastinya berapa? Sebulan, Jogja ya, 3 juta, udah gede banget tuh Karena 2,2 UMR-nya Saat saya memilih kerja remote work, Jogja Saya langsung dapat gaji yang sehari kerja sama dengan sebulan Habis itu saya enggak kerja, karena emang lagi nyari kerjaan lagi Tapi kemudian, kalau kamu memang mau kerja yang full time, ada syarat-syaratnya Pertama itu adalah, kalau kamu sudah mulai punya klien yang suka dengan kamu Satu hal, jaga ketepotan waktu dalam mengirimkan pekerjaan Bilang dikirim besok, yaudah kirim besok Kemudian yang selanjutnya adalah Ada satu konsep yang disebut di dunia kerja Itu adalah works the extra mile Disuruh satu, kamu ngajakkan dua Misalnya nih, disuruh bangun halaman UX Satu halaman aja, tapi kamu satu halaman dibuat dua variasi Yang nyuruh kalian milih, kalian seneng itu Kemudian yang ngebuat kamu di hire selanjutnya itu adalah Masalah bahasa, kalian seneng mendengar Kalau kamu ngobrol, dia ngobrol, nyambung gitu loh Jangan sampai kalian saling menunggu Dengan menggunakan Google Translate Ya, karena itu di RUAD itu ada kelas bahasa Inggrisnya Halnya seperti itu yang akan ngebuat kamu di hire Saya kerja seperti itu setahun di Australia Kemudian dia uang bisnis, saya keluar Kemudian di Kanada empat tahun Saya keluar kenapa? Karena saya bosen Jadi gitu-gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.